Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan berbagi resep bolu donat semangka ini bikin yang gampang banget dan yang pasti hasilnya lembut sekali bismillah, pertama kita campurkan 2 saset santan totalnya 130 ml ini akan kita campurkan dengan 130 ml air putih aduk sampai rata, setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut kita bikin adonannya disini ada 4 butir telur tambahkan 250 ml gula pasir dan setengah sendok teh vanila bubuk, saya pakai vanila susu ya dan 1 sendok teh kek emulsifier saya pakai SP naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer sampai adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak seperti ini, cukup kemudian kita matikan mixernya ya masukkan 250 gr tepung terigu sambil diayak atau disaring seperti ini tambahkan 20 gr tepung maizena ini kita ayak juga selanjutnya ini kita aduk dulu tanpa dihidupkan mixernya ya supaya tepung yang gak berhamburan baru kita hidupkan kecepatan mixer paling rendah, aduk sebentar asal tercampur rata lalu tuangkan campuran santan dan air tadi diaduk lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar aja selanjutnya ini kita ratakan dengan menggunakan spatula sisir bagian pinggiran dan di bagian bawahnya ya sampai benar-benar tercampur rata kalau sudah ini kita akan bagi adonannya menjadi 4 bagian untuk banyaknya adonan bisa ditimbang atau dikira-kira aja kali ini saya timbang untuk yang saya kasih pewarna merah ini saya timbang sebanyak 260 gram kita aduk rata untuk adonan yang saya kasih pewarna kuni ini saya timbang juga seberat kurang lebih 260 gram ini kita aduk rata dan untuk adonan yang saya kasih pasta pandan atau pewarna hijau beratnya 200 gram dan yang putih tanpa pewarna juga beratnya sebanyak 200 gram kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga siapkan loyang brownies donut diameter 8 cm saya pakai yang diolesi minyak goreng agak tebal ya supaya nggak lengket kalau tipis kayaknya masih agak lengket di bagian bawah kemudian taburi dengan wijen hitam dan kita isi dengan adonan kuning dulu sebanyak setengah dari tinggi cetakan dan ini saya isi juga yang adonan warna merah saya isi juga sebanyak setengah dari tinggi cetakan kemudian kita timpa dengan adonan putih sedikit aja seperti ini kita mulai dari bagian pinggiran timpa juga di atas adonan kuning sedikit aja ya ini nggak usah terlalu banyak kita mulai dari bagian pinggir supaya nanti layarnya itu kelihatan dan yang terakhir kita timpa dengan adonan hijau seperti ini ini saya isi penuh ya kalau kalian nggak mau penuh juga bisa langsung aja kita kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kita kukus dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih 15-20 menit jangan lupa tutup panci kukusannya kita alasi dengan serbet supaya uap air nggak menetes di kue nah ini sudah kurang lebih 15 menit bisa kita buka dan hasilnya sudah mengembang bisa langsung kita keluarkan dari panci kukusan tunggu sampai hangat atau dingin baru kita keluarkan dari cetakan dan untuk cetakan jangan lupa diolesin tebel ya karena tadi saya ada yang nggak tebel olesannya jadi agak lengket nah ini dia hasilnya masya Allah cantik banget ya jadi bolu donatnya ini mirip kayak motif semangka gitu bisa dilihat dan yang pasti ini teksturnya empuk banget bisa dilihat ya dan rasanya pasti enak gurih dan moist sekali ini pasti kalian bisa bikin di rumah karena bikinnya itu gampang banget untuk satu resep ini dapatnya kurang lebih 17 piece baik selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat video ini dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati